Ini adalah di mana ceritaku berawal. Namaku Sindi Himawan. Dulu saya datang ke sini dengan sebuah impian masa depan. Modal saya hanya semangat belajar dan kerja keras. Seringkali saya mendapat kesulitan. Beruntung saya mendapat hubungan dan perhatian penuh dari dosen. Kehangatan kawan-kawan, bimbingan karir dari si Arsi. Bahkan saya mendapat beasiswa hingga lulus menjadi sarjana. 5 tahun setelah lulus, saya telah berkarir di bidang teknologi informasi di 13 negara. Seperti Singapura, Korea, Jepang, Brazil, dan Argentina. Sekarang saya memutuskan kembali ke tanah air untuk memulai usaha sendiri. Dan turut membangun generasi muda kita di bidang IT. Indonesia, semangat! Pencapaian saya saat ini, followers di Instagram saya sudah mencapai Rp. 366.000 dan omset saya per bulan sudah mencapai Rp. 70-100 juta. Dan puji Tuhan, produk GRIFABEL sudah sampai di China, Hong Kong, dan Korea. Saya selalu bersyukur berada di ITHB karena rektornya sendiri mengajari dan membekali saya dengan semangat entrepreneurship. Awal saya berjualan, saya menggunakan hashtag yang seadanya. Akhirnya, barang yang saya pasarkan pun tidak laku. Namun, saya tidak patah semangat. Saya mencoba lagi menggunakan hashtag yang lebih banyak dan lebih spesifik. Antara bisnis offline dan online, ya jelaslah bisnis online. Karena sekarang, orang-orang cenderung malas mengantri, malas macet-macetan, waktunya yang semakin terbatas, dan memilih yang lebih praktis. Dan juga sekarang dengan gadget, kita bisa melihat produk yang kita mau, dimanapun dan kapanpun. Satu dari dua, lulusan harapan bangsa bekerja sebelum lulus. Mereka bekerja di bidang teknologi dan di berbagai bidang lain yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mereka direkrut perusahaan-perusahaan multinasional terbaik di dunia. Mereka berkarya bukan hanya di Indonesia, tetapi di mancanegara. Sarjana harapan bangsa, sukses mendunia. ITHB, 15 years and shining brighter. Daftar sekarang untuk sukses di era global. Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya seluruh perguruan tinggi. Agar terus melakukan terobosan-terobosan. Mengikuti lompatan-lompatan inovasi. Kita tidak melihat ada jurusan topo online, tidak ada. Padahal sekarang sudah media sosial seperti ini. Tidak ada jurusan logistik. Terima kasih. Saya merasa bangga karena mahasiswa yang kami berikan tugas untuk menyelenggarakan seminar dan mengelola On Campus Recruitment bersemangat dalam menyelesaikan semua tugasnya. Dengan demikian, mereka menjadi mengerti bahwa manajemen bukan sekedar kuliah hafalan. Tetapi sebuah proses belajar untuk menolong mereka menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Kesan saya dalam mengikuti pelajaran manajer muumum yaitu menarik dan challenging. Karena kami langsung ditunjuk sebagai seorang manajer, bukan mahasiswa biasa. Padahal kami baru lulus SMA. Kami dipersiapkan sebagai calon manajer. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara mengerjakan tugas, cara bekerja, cara melaporkan progres kepada atasan, cara menegur bawahan. Itu semua kami pelajari bahkan masih di semester 1. Dari itu kami menyadari bahwa pada akhirnya kami dihadapkan untuk menjadi manajer ketika kami lulus nanti. Saya merasa kaget karena saya langsung diajarkan oleh rektor ITHB. Saya bangga langsung diajar oleh dosen-dosen yang paling profesional dan berpengalaman di lapangan. Entah itu sebagai pendiri ataupun pemimpin tertinggi di perusahaan. Kami diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah real di lapangan. Contohnya staffing. Staffing itu di mana kita menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing. Saya diberikan tugas untuk membuat Pocayoke dari divisi kebersihan. Bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menempatkan barang-barang kebersihan. Salah satu contoh tugasnya adalah Gancar. Gancar diajarkan agar kita dapat mengetahui pekerjaan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dan agar kita dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan deadline dalam suatu proyek. Buat kami itu kesempatan belajar yang luar biasa karena mereka yang menjadi CEO sekarang menjadi dosen kami. Hal-hal itulah yang membuat semangat saya selalu terpacu untuk menjadi seorang manajer. Revolusi industri 4.0 membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Keempat hal ini sering disingkat dengan STEM. Beberapa negara maju seperti Singapura sangat menekankan pendidikan STEM ini. Sebuah universitas di Singapura bahkan mewajibkan semua program studinya untuk mengajarkan kemampuan komputasional atau pemrograman dan statistik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kurikulum di ITHB juga mengajarkan kemampuan komputasional dan statistik. Pada tahun 2020, kurikulum ITHB juga akan mencakup kemampuan dasar data science, artificial intelligence, dan machine learning. Kami juga mengundang para praktisi industri dalam fokus grup diskusian untuk memastikan kurikulum ITHB siap menghadapi tantangan industri di masa depan. Saya Samuel, saya menempuh pendidikan tinggi di teknik industri TB. Meraih kelar master dalam bidang finance dari University of Southern California dan doktor dalam bidang strategic management dari Universitas Indonesia. Saya pernah bekerja di IBM, Anderson Consulting, Ons & Young, dan terakhir di perusahaan konsultan dunia, Bruce Allen Hamilton. Bertahun-tahun saya mendalami karir sebagai konsultan bidang teknologi dan manajemen untuk klien perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, termasuk mengerjakan proyek teknologi tinggi SAP, strategi korporat, serta investasi infrastruktur telekomunikasi senilai belasan triliun rupiah. Pasca karir di perusahaan multinasional, saya mendirikan dan memimpin berbagai perusahaan. Mulai perusahaan di bidang manajemen dan keuangan, perkembunan sawit, manufaktur, serta propertiti yang terus berkembang sampai sekarang. Dan pada tahun 2002, saya bersama teman-teman dari ITB dan beberapa perguruan tinggi dari US, Erolpa, dan Australia, Prof. RKS Miring dari Amerika Serikat, Dr. Jusaku Sasi dari Australia, Prof. Teho Leong dari Kentucky, Prof. Stanley Heath dari Syracuse, mendirikan Institut Teknologi Harapan Bangsa dengan cita-cita membangun perguruan tinggi yang berbeda. Kami kembali ke kampus karena ingin melihat Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lewat karya anak-anak muda. Kalau Indonesia mau maju, maka generasi muda harus punya bekal ilmu yang luas, dalam, dan terkini, yang disampaikan oleh dosen-dosen yang punya pengalaman dan wawasan global. Generasi muda harus belajar dan memahami bahwa disiplin, etos kerja, dan sikap yang berorientasi pada tujuan adalah bagian hidup masyarakat di negara-negara maju, bagaimana karakter serta prestasi diutamakan, dan dampak di tengah masyarakat dihargai tinggi. Di ITHB, saya berinteraksi langsung dengan para mahasiswa di dalam dan luar kelas setiap hari. Saya berharap bekal pendidikan dan pengalaman saya dapat memperkaya mereka. Namun di atas semuanya, saya ingin menyadarkan mereka bahwa hidup dan gelar sardana bukan sekedar untuk mencari nafkah, bahwa hidup hanya bisa dinikmati, penuh gairah, dan menjadi berarti ketika mengenal Tuhan dan panggilannya. Bahwa kita diciptakan bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi dan memperkati. Ini saatnya kita serius tentang pendidikan. Karena pendidikan membawa harapan bagi bangsa kita. Kami kembali ke kampus! Untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing secara global, sukses di jalur cepat, dan berdampak. Generasi Harapan Bangsa! Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat kami dari Bandung untuk teman-teman yang ada di Manado. Biasanya ITHB datang berkunjung langsung. Setiap tahun kami datang bertemu dengan sobat yang ada di sana. Tapi tidak mengurangi kerinduan kami untuk ke sana, tidak boleh jumpa via online. Dan saya, Denny Kusoy, sebagai Pembina Kawanua Harapan Bangsa, ditemani oleh... Saya Cindy Himawan, dosen Supply Chain Management, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Benar sekali Pak, biasanya kita datang ke sana ya Pak ya? Betul, sudah banyak kenalan kita di sana. Betul, tapi di era pandemik ini, di era New Normal, walaupun kita tidak bisa datang ke Manado, tapi kami akan menyapa lewat online webinar dengan judul... New Normal, New Opportunities. Jadi apa sih Pak yang spesial buat sobat-sobat Manado hari ini? Yang spesial buat Manado melalui Zoominar ini, kita sangat berharap supaya orang Manado yang mau kuliah boleh tetap melanjutkan kuliah, ini solusi yang kita mau sampaikan. Bukan sembarangan kampus, tapi boleh tetap melanjutkan kuliah di kampus favorit yang ada di Kota Bandung, Kota Bunga ini. Wah, jadi hari ini kita banyak bawa berita baik ya Pak ya? Betul. Harapannya supaya sobat-sobat di Manado tetap senang, tetap semangat, tetap sehat. Tetap ceria. Betul, ada apa lagi ya Pak? Nah, informasi yang perlu diketahui juga, Iko ini Zoominar sampai akhir, lantaran apa? Ada door prize. Di akhir Zoominar ini, ada yang akan menerima door prize. Nah, tanpa berlama-lama, Bu Sindi, kita akan langsung menyaksikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Harapan Bangsa. Kami persilakan, Pak Rektor. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi saudara-saudara yang di Manado. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara walaupun harus mengelalui media online. Selama beberapa tahun, kami sering mengunjungi Manado dan ini bukan sebuah kota yang asing buat ITHB. Kami telah sering hadir di sana dan hari ini kami kembali hadir untuk memberikan sebuah solusi bagi kita semua di masa pandemi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu New Normal, New Opportunities. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa kesempatan itu selalu ada di setiap saat. Selalu ada di setiap saat. Bahkan di masa krisis sekalipun, selalu ada kesempatan. Charles Darwin berkata bahwa dalam buku dia yang sangat terkenal ada sebuah statement yang mengatakan bahwa yang akan survive itu adalah spesies atau makhluk yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang mampu menyesuaikan diri dengan kesempatan yang baru itulah juga yang akan sukses di dalam dunia bisnis, di dalam karir, di masa depan. Jadi Charles Darwin berkata survival of the fittest. Fittest artinya tidak harus yang paling kuat, bukan yang artinya paling besar. Bukan lantas orang yang paling pandai yang akan survive. Fit artinya cocok dengan lingkungannya. Dan hari ini lingkungan kita sudah berubah. Ada banyak hal-hal yang baru dan kita sebut, situasinya kita sebut sebagai New Normal. Dan tentunya ada banyak kesempatan-kesempatan yang sekarang bergeser. Yang dahulu kita anggap sesuatu yang menarik, mungkin sekarang berubah menjadi bidang-bidang baru yang menarik. Ada beberapa kunci sukses di masa yang akan datang. Dan itu tidak berbeda dengan apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Pertama, kita harus tetap optimis, Bapak Ibu. Meskipun ada banyak tantangan, percayalah, kesempatan selalu ada. Bentuknya dan wujudnya saja yang berubah. Yang kedua, kita tetap harus menekuni hal-hal yang bisa kita kerjakan sekarang. Kita tidak pasrah begitu saja apa yang bisa kita kerjakan, mungkin dengan cara yang baru. Mungkin kita sekarang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, lakukan dengan tekun, dan dengan sepenuh hati, dengan kerja keras. Hal-hal tersebut tetap menjadi kunci keberhasilan di masa yang akan datang. Namun, Bapak Ibu, ada satu hal yang jauh lebih penting kita perhatikan kali ini. Yaitu apa? Apakah kita menuju arah yang tepat? Apakah kita punya right direction? Karena bayangkan kalau hari ini haluan angin berubah, sementara kita terus masih menempuh arah yang sama, apa yang terjadi? Kita akan tersesat semakin jauh. Seandainya saya ingin mengunjungi sebuah kota di sebelah timur Indonesia, sementara mobil saya menuju barat. Dan saya pacu mobil itu dengan kerja keras, dengan kecepatan tinggi. Apa yang akan terjadi? Justru semakin saya kerja keras, semakin saya tersesat. Jadi, alakal pentingnya kita mengamati ke mana arah perubahan ini. Nah, beberapa bulan terakhir sebelum terjadinya pandemi, saya sering menyampaikan seminar di banyak tempat diundang untuk menyampaikan tentang perkiraan perubahan teknologi. Saya tampilkan dalam chart di layar Bapak Ibu tentang disrupsi teknologi. Bagaimana teknologi mengubah peta industri dan bisnis dalam setejak. Di layar Bapak Ibu bisa dilihat bahwa teknologi semakin cepat mengubah kehidupan manusia. Listrik itu membutuhkan hampir 100 tahun lebih untuk bisa diadopsi di seluruh dunia. Televisi itu juga tidak cepat Bapak Ibu. 30-40 tahun baru seluruh dunia memiliki televisi di rumah-rumah. Kemudian telepon itu juga membutuhkan waktu yang lama sampai diadopsi di banyak tempat. Pesawat jet terbang cepat dari satu benua ke benua lain itu juga membutuhkan puluhan tahun sampai akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Saya ingat dulu kalau kita mau travel jauh itu adalah sesuatu kemewahan untuk bisa naik pesawat jet. Tetapi dengan munculnya pesawat-pesawat baru yang lebih efisien kita mengenal airline yang terjangkau harganya. Itu mengubah. Tetapi kalau kita lihat dalam chart ini ada banyak perubahan-perubahan baru yang jauh lebih tajam. Kita lihat grafiknya itu semakin tajam ke atas Bapak Ibu. Contoh di sini digital camera itu hanya membutuhkan kurang dari 20 tahun untuk diadopsi di seluruh dunia. Dan itu memusnahkan perusahaan-perusahaan yang masih memaksakan diri menggunakan film. Dan kita lihat telepon, cell phone itu semakin cepat mengubah gaya hidup manusia. Bahkan large screen, tablet, iPad itu semakin cepat. Dan kita lihat di sana Bapak Ibu ini semakin vertikal perubahannya. Artinya dalam 1-2 tahun saja dunia bisa berubah sangat cepat. Nah apakah kita menyadari percepatan ini? Dan apakah kita siap? Apa yang kita alami sekarang ini disebut sebagai Industrial Revolution 4.0. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu ketika manusia menemukan cara untuk melakukan mekanisasi, dunia pertanian berubah drastis. Pertanian yang tetap mau menggunakan cara manual, tertinggal dan tidak bisa bersaing lagi. Itu yang mengubah dan dikatakan terjadi revolusi yang pertama. Ketika mesin-mesin uap ditemukan dan mengubah cara orang bertani, cara orang bekerja saat itu. Kemudian tahun 50-an, 40-an itu terjadi yang disebut mass production akibat apa? Listrik diperkenalkan di pabrik-pabrik. Dan orang mulai melakukan produksi secara massal. Orang mulai mencari cara produksi secara efisien. Menggunakan bahan berjalan, assembly lines. Kalau kita ingat pabrik Ford itu sangat terkenal, mengubah pabrik menjadi sangat efisien karena ada workstation-workstation. Itu yang mengubah bisnis dan industri yang dikenal sebagai revolusi yang kedua. Tahun 80-an Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini terjadi perubahan drastis yang ketiga. Yaitu diperkenalkannya teknologi komputasi otomasi robot di pabrik-pabrik. Sehingga yang dulu dikerjakan oleh guru-guru, mengelas, merakit, itu bisa dikerjakan oleh robot. Tetapi hari ini apakah kita sadar ada revolusi yang keempat yang jauh lebih masif sifatnya. Karena apa? Seluruh dunia sekarang terkoneksi. Bukan hanya manusia yang terkoneksi. Tetapi seluruh mesin-mesin juga terkoneksi. Sensor-sensor terkoneksi. Manusia dan mesin terkoneksi. Mesin dan mesin terkoneksi. Dan akibatnya kita bisa mengendalikan segala sesuatu dari jarak jauh. Tahun lalu saya kembali dari China, saya kaget melihat di setiap perempatan ada sensor Bapak Ibu. Pemerintah China tahu jalanan yang macet di sebelah mana. Dan mereka semua punya CCTV. Di setiap jalan, Anda lewat akan melihat di-capture dengan kamera. Movement kita, pergerakan kita semua diketahui. Dan semua sensor-sensor ini memberikan manfaat untuk manusia tentunya. Bukan hanya bisa menyelesaikan masalah, trafik. Saya berikan contoh lain, di dunia pertanian, sensor-sensor sekarang digunakan untuk melihat lahan yang luas. Kebun sawit yang luas. Dahulu harus menggunakan satelit untuk bisa melihat daerah mana yang sumber, daerah mana yang bermasalah. Tapi sekarang manusia menggunakan sensor yang terhubung melalui internet, yang disebut apa? Internet of Things. Sehingga pengelola perkebunan bisa tahu daerah mana yang perlu terikman berbeda. Saya berikan contoh lain, pesawat jet. Mesin pesawat jet itu mencatat teradata setiap kali dia terbang. Getaran mesin, putaran mesin, suhu, semua direkod. Dan itu semua bisa dianalisis untuk memperbaiki proses penerbangan atau mesin-mesin yang menghasilkan mesin-mesin yang lebih baik di masa depan. Nah, itu yang kita kenal sebagai salah satu ciri revolusi di masa depan. Di mana manusia bergerak berdasarkan data. Manusia bergerak lebih efisien, lebih tepat dengan data. Dan data menjadi melimpah. Itu yang kita sebut dengan dunia big data. Di mana sekarang kemampuan mengolah, mengumpulkan data, dan menganalisisnya yang menjadi bidang baru sekarang disebut sebagai apa? Data science. Dan machine learning, kecerdasan buatan. Itu adalah ciri dari revolusi industri keempat. Dan kita sekarang sudah rasakan banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Nah, sekarang saya mau bicara tentang satu hal yang dialami seluruh masyarakat di dunia, yaitu pandemi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengerti bahwa pandemi ini dialami di seluruh negara dan mengubah cara hidup manusia. Pertama, kita sekarang bekerja dari rumah. Mereka yang bisa kerja dari rumah sekarang diminta bekerja dari rumah. Kita menggunakan Zoom meetings, kita menggunakan pertemuan virtual. Kemudian, makanan kita sekarang diantar ke rumah. Kita berbelanja dari rumah. We stay at home. We study at home. We learn from home. Dan bahkan kita beribadah dari rumah. Kalau Bapak, Ibu, lihat di internet ada banyak channel sekarang. Tidak menghalangi kegiatan esensial manusia. Semua bisa dilakukan dari rumah. Tapi tentu apa yang dibutuhkan untuk bisa menopang itu berjalan? Jawabannya jelas, teknologi. Itu jawabannya. Teknologi yang memungkinkan itu bisa terjadi. Saya tampilkan sebuah analisis dari sebuah sekolah bisnis yang terkenal dari London Business School. Hari ini seluruh dunia menghadapi badai yang sama. Pandemi ini tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, adik-adik. Tetapi meskipun badainya sama, saya ingin sampaikan tidak semua berada di perahu yang sama. Istilahnya, we all face the same storm, but we are not in the same boat. Jadi kalau dulu ada istilah, hey, kita ini semua senasib dan dikatakan dalam bahasa Inggris, we are in the same boat. Itu istilah bahwa kita senasib. Tapi sebenarnya nasib orang susah sekarang. Tetapi tidak sama. Saya perlihatkan dari data ini, Bapak, Ibu. Dampak pertama yang paling kiri ini adalah saham, pasar saham itu semua anjelok, Bapak, Ibu. Dilihat di sana ada China, ada UK, ada US, semua terdampak. Itali itu sangat dalam, penurunan saham. Ini adalah cerminan keyakinan orang akan masa depan. Yang unik, China sebagai sumber virus pertama mungkin, pandemi pertama dimulai di sana, justru sekarang tidak mengalami hantaman ekonomi sehebat di negara-negara lain. Kenapa? Karena dia punya basis produksi teknologi yang cukup kuat. Dan itu akan semakin dibutuhkan. Siapa yang tidak butuh perangkat untuk komunikasi sekarang? Nah, kita lihat lagi restoran. Di seluruh dunia ini hit semua. Ketika mulai terjadi pandemi, semua restoran tidak bisa buka, pesanan menurun. Jadi, tidak sama dampak di satu sektor dengan sektor lainnya. Travel, ini jelas. Ini grafik yang menunjukkan jumlah penerbangan ke luar Amerika. Bapak, Ibu bisa lihat di atas. Penerbangan ke Asia Pasifik turun 98%. Dan hari ini kita juga merasakan bandara-bandara kita sangat sepi, penerbangan sangat terbatas. Jadi, tidak semua sektor mengalami dampak yang sama. Kemudian, data yang paling kanan juga menunjukkan bahwa industri hospitality, turisme, hotel-hotel, daerah wisata, itu juga sangat terhantam oleh pandemi ini. Kita berdoa ini semua cepat berakhir dan bisa cepat pulih. Tetapi, kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menyingkapinya dengan berharap. Kita harus menyesuaikan arah studi kita, arah bisnis kita dengan cara-cara yang baru. Sebuah perusahaan konsultan dunia, McKinsey, ini sangat terkenal, sudah sudah sekalian, ya, memberikan analisis demikian. Bahwa industri yang paling terdampak dan akan paling lama pulih adalah turisme dan hospitality. Ya, itu industri pariwisata ini akan terkena dampak cukup panjang. Kedua, industri penerbangan. Aviation Airlines itu juga akan terkena. Ketiga, oil and gas. Kita sempat menyaksikan harga minyak sampai negatif. Ya, karena orang tidak mau memegang stok minyak, karena kebutuhan transportasi menurun. Otomotif, ya, ini penjualan mobil-mobil juga sangat drastis menurun. Tetapi, consumer products, ya, apa yang kita konsumsi di rumah, sabun, sampo, makanan, tetap tidak berubah, bukan? Kita tetap harus hidup sebagaimana wajarnya. Dan itu akibatnya, industri ini tidak terdampak terlalu parah. Dan akan diperkirakan paling pertama akan pulih. Nah, yang paling menarik, hampir semua analis menunjukkan bahwa sektor teknologi, elektronik, semikonduktor, telekomunikasi, semua segala sesuatu yang terkait dengan online bisnis, internet, justru itulah yang menjadi penggerak di masa depan. Kenapa? Karena kita semua bekerja dari rumah. Cap berikut menunjukkan sebuah data lain dari London Business School. Ini perkiraan estimasi di masa pandemi, apa yang akan terjadi dengan shipment atau pengiriman volume penjualan dari handphone, smartphone. Kita lihat di sana, diperkirakan smartphone shipment di Cina, diharapkan akan pulih dengan sangat cepat. Kenapa? Ketika kita semua di rumah, bukankah kita semua butuh perangkat komunikasi yang semakin baik? Untuk melakukan meeting, kita perlu perangkat keras yang lebih baik, perlu jaringan yang lebih baik, perlu keamanan yang lebih baik, perlu perangkat lunak yang lebih baik, dan itu meningkatkan kebutuhan di bidang teknologi. Ini gambar berikut tentang saham Zoom. Kalau Bapak Ibu perhatikan, adik-adik lihat, Zoom ini adalah perangkat untuk online meeting yang menjadi sangat populer di zaman pandemi dan saya percaya ini akan menjadi standar di masa yang akan datang. Banyak pengusaha yang tidak akan mau meeting lagi di Singapura, kalau tidak perlu harus keluar negeri. Kenapa? Kita bisa melakukannya dengan Zoom. Kita bisa melakukannya dengan secara virtual. Kita tidak perlu menghabiskan waktu di bandara, memesan hotel, dan sebagainya. Itu sangat efisien. Nah, analisis lain lagi, tentang dampak pandemi dan apa yang akan berubah di masa depan. Data dari London Business School, ini bisa dilihat di sana, mereka mengumpulkan data dari Amerika Serikat, Bureau of Labor Statistics. Jadi, ada Biro Tenaga Kerja di sana memberikan data seperti ini, berapa persen dari tenaga kerja di Amerika yang bisa kerja dari rumah. Nah, ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki penghasilan tertinggi, itulah yang kerja di rumah. Orang-orang yang penghasilannya pas-pasan justru harus keluar dan menempuh resiko. Nah, dilihat dari chart ini kita bisa melihat, profesional, orang-orang yang punya keahlian menggunakan teknologi, itu tetap bekerja di rumah dan memiliki penghasilan tertinggi. Management, di bidang finance, itu semua masih bisa bekerja dari rumah tanpa terhalang. Dan mereka justru lah orang-orang yang memiliki earning atau income yang besar. Jadi, high earners ditemukan itu lebih banyak bekerja di rumah. Dan itu yang akan terjadi di masa depan. Jadi, tentu kita pengen punya skill tersebut. Kemudian, temuan lain, bahwa orang-orang tersebut semua punya specialized, yang disebut punya spesialisasi dalam skill mereka. Sehingga disebut sebagai highly skilled workers. Jadi, orang-orang yang punya keahlian spesifik, yang tidak terhalang oleh jarak, ini punya penghasilan tinggi dan tetap tidak terpengaruh karirnya dari rumah. Dalam kesempatan ini juga nanti akan ada testimoni, melihat bagaimana beberapa lulusan generasi muda kita yang punya ahli di bidang IT itu bisa bekerja mengerjakan proyek-proyek internasional dari tempat mereka di Bandung, di kota masing-masing. Dan, di mana untuk itu tidak berkurang. Ini cap berikut yang menunjukkan resiko profesi akibat pandemi. Kesebelah kanan, di sini kita bisa lihat, yang semakin ke kanan semakin tinggi resiko terpapar COVID. Semakin ke kiri, semakin aman. Kemudian, sumbu ke atas adalah penghasilan. Semakin ke atas, semakin tinggi, dibawah penghasilnya yang semakin rendah. Bapak, Ibu, amati, adik-adik sekalian, ini kami memberikan tanda ada beberapa profesi yang terkait dengan teknologi, itulah yang paling aman. Tidak. Banyak resiko terpapar COVID. Kalau Anda membuat coding program dari rumah, kemungkinan Anda akan bertemu meeting dengan tim Anda secara virtual. Dan programmer Anda mungkin, manager Anda ada di Australia, Anda ada di sini, teman kerja Anda ada di India, tidak ada masalah. Dan itulah yang profesi-profesi karir yang paling menjanjikan pasca pandemi. Kita lihat ya, di sini computer hardware engineers tidak terpengaruh. Kemudian computer network architect, computer programmers, kemudian web developers, marketing specialist, itu semua yang menjalankan program digital marketing hari ini tentu sangat dicari. Karena semua orang menjual di internet. Kemudian management analyst, orang yang bisa mengolah data, data scientist itu tidak perlu pergi ke kantor. Mereka bisa bekerja dari rumah dan berfungsi dengan normal. Itu sebabnya, di sebelah kiri ini kita melihat profesi yang paling tidak terpengaruh oleh pandemi adalah yang terkait dengan teknologi. Dan dari segi penghasilan, mereka juga berada di peringkat yang cukup tinggi. Ini data dari Amerika Serikat yang dikumpulkan ketika pandemi ini berlangsung. Jadi ini data yang sangat baru Bapak Ibu. Kemudian, jadi di mana kesempatan yang baru itu ada? Kita sudah mendengar yang namanya disurupsi teknologi tadi, kita tahu yang disebutnya kecerdasan buatan, machine learning, internet of things, big data, itu semua jadi tren saat ini dan ke masa depan. Belajar dari rumah, itu semua menjadi tren. Nah, akibatnya apa? Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang musnah Bapak Ibu, digantikan oleh mesin. Pekerjaan yang sifatnya repetitif, clerical, itu akan digantikan oleh mesin. Contoh paling sederhana, pintu tol sekarang tidak ada lagi pegawai di sana, tidak ada lagi manusia, digantikan untuk mengambil karsis dengan mesin, membayar dengan elektronik. Dan ke depan akan banyak pekerjaan yang bisa digantikan mesin. Kemudian ada lagi pekerjaan yang akan tetap ada, contohnya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan personal touch. Guru tetap dibutuhkan, dosen tetap dibutuhkan, saya kira tidak bisa digantikan dengan mesin. Nurse, dokter tetap dibutuhkan. Tetapi sekali lagi, tidak semua punya resiko pekerjaan yang sama. Ada yang high risk, ada yang low risk. Nah, tetapi pada saat yang sama akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang emerge. Pekerjaan-pekerjaan baru yang justru muncul di masa depan. Contohnya big data analyst, computer engineers, internet engineers, ahli yang digital marketers, itu justru pekerjaan-pekerjaan masa depan. Akibat apa? Revolusi industri keempat. Itulah masa depan. Nah, pandemi itu menyebabkan perubahan ini terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan banyak orang. Jadi, apakah kita siap menyambut peluang yang barunya? Ya, semua orang ingin mengutamakan safety dan kerja dari rumah. Nah, skill-skill apa yang dibutuhkan di masa depan? Pertama adalah data science. Kemampuan menggunakan dan merancang artificial intelligence, sistem cerdas, machine learning, user experience, bagaimana membuat pengalaman berbelanja yang online yang mudah yang menarik. Kemampuan digital marketing, itu kunci di masa depan. Kemampuan coding untuk bisa membuat program komputer, itu sangat dicari di masa depan. Kemampuan logistik, mengelola logistik. Kenapa? Sekarang orang perlu delivery yang, sistem delivery yang sangat baik, efisien. Ya, bisa mendatangkan produk dari Cina ke pelosok-pelosok di Indonesia. Kemudian, kemampuan mengolah data marketing, dengan baik. Kemampuan menggunakan media digital marketing dengan teknologi yang terakhir. Menerapkan artificial intelligence, machine learning di dunia marketing. Ya, itu yang sedang terjadi di seluruh dunia dan menurut pengawatan kami, belum banyak perusahaan retail Indonesia online yang mampu melakukan hal itu. Dan ini adalah peluang yang besar bagi kita semua. Dan ini disadari oleh pemerintah kita. Akhir tahun yang lalu, Menteri Infopom kita, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny Plate, mengatakan Indonesia kekurangan 9 juta orang tenaga digital. Bulan ini, Menteri Riset dan Teknologi, Bapak Bambang Projonegoro, menyampaikan bahwa teknologi informasi ini adalah pilar yang menopang pertemuan ekonomi pada masa pandemi. Dan saya percaya, justru, pasca pandemi, teknologi informasi, ini yang menjadi penopang ekonomi. Karena tanpa IT, tanpa dukungan teknologi, ekonomi kita bisa berhenti sekarang. Dan Bapak Presiden, baru saja melakukan rapat terbatas di Istana Merdeka tentang peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 2035 mendatang. Mari kita saksikan arahan beliau tentang arah pendidikan yang penting untuk menyambut dunia yang berubah ini. Kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini, mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor, baik penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data, internal opting, dan lain-lain, yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Misalnya pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi, maupun less contact ekonomi. Kita pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk, berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan. Yang kedua, SDM unggul, yang ingin kita bangun adalah SDM yang berkarakter, yang beraklak mulia, dengan menubuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, adik-adik, saudara-saudara sekalian, dan Bapak-Ibu, kita telah menyaksikan bagaimana dunia telah berubah, Menteri-Menteri telah menyadarinya, pemerintah kita, Bapak Presiden telah menyampaikan arahan, dan kami, Perguruan Tinggi juga telah menyiapkan diri untuk memberikan solusi, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pandemi, tetapi juga menyambut perubahan yang tidak bisa kembali lagi, revolusi industri keempat. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembuah acara kita. Ya, Sobat Kawanua, Bu Sindi, ternyata kamu tetap bisa kuliah. Masa depan cemerlang tetap terbuka. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa di era sekarang, era pandemi ini, justru terbuka peluang-peluang karir di masa yang akan datang. Nah, sekarang, Bu Sindi, setelah sesi sebelumnya, kita mendengarkan tentang peluangan baru. Apa nih berikut yang juga bisa membekali Sobat Kawanua? Nah, teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan tentang mengapa ITHB menjadi salah satu solusi untuk meraih masa depan. Siapa sih, Pak, yang akan menjelaskan nanti? Siapa berikutnya? Beliau adalah seorang profesional muda, tapi juga seorang akademisi, namanya Bapak Dr. Insinyur Roland Silitonga. Beliau adalah Direktur Akademik Institut Teknologi Harapan Bangsa. Mari sama-sama kita saksikan. Silakan, Pak Roland. Halo, saat ini saya ingin menjelaskan kepada kamu sekalian mengapa kamu harus berkuliah di ITHB. Yang pertama, ITHB adalah kampus yang progresif. Yang kedua, ITHB melaksanakan kuliah secara full online. Yang ketiga, ada sertifikasi internasional. Yang keempat, ITHB telah meluluskan keribuan lulusan yang bekerja di mancanegara. Dan yang kelima, ITHB telah memiliki pengalaman 18 tahun lebih di dalam proses belajar-mengajar dan kita telah berhasil menghasilkan lulusan seperti yang tadi sudah disampaikan, yang telah bekerja di berbagai belahan dunia. Kita bahas satu persatu. dimulai dari progresif. Apa arti dari kata progresif di sini? Ada tiga hal. Yang pertama, ITHB melaksanakan bidang studi yang sesuai dengan kondisi pasar, kondisi industri. Pada bidang engineering, kamu bisa memilih program studi mobile teknologi. Kamu juga bisa memilih media dan internet. Bisa juga memilih informatika bagi yang suka dengan coding, database, dan artificial intelligence. Kamu juga bisa memilih sistem informasi untuk menyusun sistem informasi di sebuah perusahaan berskala dunia. Dan kemudian, bisa juga kamu ingin menjadi seorang industrial engineer. seorang insinyur teknik industri. Atau, yang saat ini sedang sangat marak dan sangat dibutuhkan, kamu juga bisa menjadi seorang sarjana logistik. Membuat, menyusun, melaksanakan manajemen rantai pasok yang berhasil di semua lini bisnis. Untuk bidang bisnis, ini ada program studi yang tentunya kamu tidak akan asing lagi. Namanya online bisnis. Di sini, kamu akan belajar bagaimana mengembangkan sebuah bisnis online yang berhasil. Dan ini memang sangat dibutuhkan saat ini. Yang kedua, accounting atau akuntansi. Akuntansi di THB sangat berbeda dengan program studi di tempat lain. Kalau kamu berkuliah di sini, kamu akan merasakan sendiri bagaimana kita dipersiapkan untuk mampu menggunakan artificial intelligence. Software-software yang canggih. Baik di dalam melaksanakan audit, pemeriksaan, menyusun laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga corporate management. Ini juga merupakan salah satu bidang bisnis yang sangat dibutuhkan saat ini. Untuk bidang desain, kamu boleh memilih antara graphic design, advertising design, game animation design, atau fashion apparel design. Jangan kaget. Ketika kamu berkuliah di sini, seluruh teknologi yang dibutuhkan untuk merancang sebuah animasi, merancang sebuah game, itu akan dipelajari secara total. Termasuk di dalamnya artificial intelligence dan machine learning. Apakah benar program studi-program studi yang progresif ini sudah terbukti? Kita bisa melihat sendiri, pada waktu pertemuan rektor perguruan tinggi se-Indonesia di Bali, ITHB merupakan salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo terkait dengan inovasinya untuk melaksanakan program studi supply chain management atau logistik dan online business. Selain itu, ITHB juga mendapatkan penghargaan Asia Education Leadership Award pada tahun 2018 di Singapura dari CMO Asia. Progresif tidak hanya pada program studi. ITHB juga sangat progresif di dalam penyampaian maupun proses belajar-mengajarnya. Yang pertama, di ITHB memiliki konten yang progresif. Untuk setiap program studi akan mendapatkan materi artificial intelligence dan machine learning. Semua program studi. Dan juga pelajaran-pelajaran tentang teknologi di dalam bisnis. Ini tidak cuma sekedar pengetahuan saja, tetapi keterampilan bagaimana cara menggunakannya. Digital marketing sebagai contoh. Kemudian, data science. Ini semua dipelajari agar mahasiswa tidak kaget atau tidak bingung untuk menggunakan teknologi-teknologi terkini di dalam melaksanakan tugasnya. Kami juga melaksanakan penyampaian atau delivery yang progresif online. Benar-benar nilai yang kita berikan. Tidak ada bahasa basi. Semua kontennya adalah materi yang benar-benar diperlukan. Istilahnya tidak ada pernik di sini. Bernilai tinggi dan hal-hal yang praktis yang membuat Anda siap untuk bekerja di industri. Yang ketiga, dari penyampaian secara progresif, proses pembelajaran di ITHB dilaksanakan secara holistik. Dalam hal ini, kami tidak hanya memperhatikan masalah kompetensi, tetapi juga karakter, sikap. Dan juga sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa, kita juga menyadari, kita sebagai manusia memiliki panggilan untuk berbuat bagi sesama. Pendekatan yang progresif ini juga kami laksanakan pada staff pengajar. Bapak McLaurin, PhD, dan Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan, MBA, mengikuti program pelatihan eksekutif di MIT, Massachusetts Institute of Technology, perguruan tinggi yang terbaik di bidang engineering, di mana beliau berdua mendapatkan pelatihan dalam bidang digital marketing. Kemudian, Ibu Inge Martina juga mendapatkan pelatihan di perguruan tinggi yang sama, MIT, dalam bidang blockchain. Jadi, kamu nanti akan mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Tidak di level nasional, tapi di level dunia. Dan kemudian, setelah progresif, ITHB juga adalah kampus yang sangat berpengalaman di dalam penyampaian kuliah secara online. Sejak tahun 2017, kami sebenarnya sudah melaksanakan perkulian secara online dengan bekerjasama dengan Haruka Edu untuk kelas eksekutif. Jadi, kamu jangan ragu kalau dalam hal delivery dari kuliah online, ITHB sudah berpengalaman jauh sebelumnya, bahkan sebelum kondisi pandemi saat ini. Mari kita dengarkan sharing dari salah satu mahasiswa kita tentang bagaimana asiknya kuliah online learning. Halo, nama saya Nadia Laudirawan. Saya dari jurusan Akutansi Angkatan 2018. Saya sangat senang dan bersyukur dapat berkuliah di ITHB. Walaupun saat ini kondisi mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, ITHB telah menerapkan sistem pembelajaran online 100%. Untuk mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran, ITHB menggunakan Google Classroom sebagai platform pembelajarannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Dan ini semua adalah kelas-kelas atau mata kuliah yang sedang diambil di semester ini. Di sini, kita bisa lihat jelas mata kuliahnya apa, dosennya siapa. Sekarang kita buka salah satunya. Ini adalah tampilan saat kita masuk ke dalam salah satu kelas. Di sini kita bisa lihat arahan-arahan yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita bisa klik di sini ada tab tugas kelas. Di sini kita bisa lihat ada course plan, tugas besar, artikel, dan lain-lain. lalu kita juga bisa mengikuti quiz secara online. Di sini bisa kita lihat ya, ada tanggat waktunya, tanggal 23 Maret pukul 14.35, yang di mana di sini sudah ditutup ya. Di sini, kalau kita sudah selesai mengerjakan, kita bisa lihat langsung nilainya setelah selesai mengerjakannya. Nah, teman-teman, selain kita menggunakan Google Classroom, kita juga menggunakan aplikasi Zoom sebagai media conference call untuk kuliahnya. Nah, di situ kita bisa melakukan diskusi online dan juga Zoom Class Meeting. Kalau diskusi online, itu adalah tempat untuk dosen dan mahasiswa berdiskusi bersama. Sementara, Zoom Class Meeting adalah keseluruhan dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi bersama-sama. Perkuliahan dapat dilakukan secara mendetail. Contohnya, mata kuliah ini. Di mata kuliah ini, mahasiswa harus menggunakan formula atau rumus yang telah diterapkan di Microsoft Excel. Sehingga, dosen dapat langsung mengevaluasi dan mengoreksi dari formula tersebut. Dan keseluruhan mahasiswa yang hadir dapat mempelajarinya dari situ. Nah, yang paling penting adalah absen. Kita nggak perlu harus sampai datang ke kampus karena absen telah dilakukan secara online. Cukup dengan men-scan barcode yang diberikan oleh dosen bersambutan. Jika berhasil, maka nama kita akan terimput secara otomatis ke sistem. Walaupun saat ini banyak perkuliahan yang dijalankan secara online, tetapi ITHB memiliki metode pembelajaran yang sangat menarik. Pokoknya top banget deh. Terima kasih, ITHB. Nah, sudah nonton? Asik dan seru kan berkuliah secara online? Saya lanjutkan lagi ya. Sesudah progresif, full online, kalau kamu berkuliah di ITHB, kamu akan diperlengkapi dengan salah satu senjata yang sangat baik, yaitu sertifikasi internasional. karena sertifikasi internasional itu membuat kamu sekalian diterima di belahan dunia manapun. Karena ini merupakan sertifikat yang diakui di seluruh dunia. Untuk bisa mendapatkan kejelasannya, mari kita lihat video ini. selamat menikmati. Jangan lupa untuk menikmati di Itahabai. The first thing we think about is what you are going to be like when you graduate. We spend time talking with employers to understand the sort of qualities and skills that they need from graduates. then we prepare a program so that you will be able to achieve those skills. We focus not just on the knowledge and subject related skills you need but also core skills and character that is needed across all industries. Then we think of how we can help you achieve that and we have programs even to help students that are struggling so that we help you achieve your goals. In all these ways we try to enable you to become the person that the employers are looking for. We look forward to you working with us. Yeah, udah semakin jelas kan sekarang? Oke, saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roland atas penjelasannya. Wah, ternyata memang gak salah ya Pak kalau ITHB itu menjadi pilihan banyak orang-orang baik di Bandung dan Menado dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Karena ternyata memang banyak keunggulannya ya Pak ya? Itu dia, so butuh sekali itu. Bu Cindy, kita sudah mendapatkan penjelasan yang semakin mendalam ini ya tentang karir cemerlang. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, kita sebelum masuk ke Zoominar dengan materi berikutnya, kita mau kasih kesempatan, kita mau mendengarkan apa sih atau apa dan nah itu dia. Yang sudah dilakukan oleh alumni ITHB. Sekarang Bapak Anggoro Prasetyo, salah satu Direktur ITHB akan menjelaskan prestasi dari lulusan ITHB. Kami persilakan Pak Anggoro. Halo, salam sejahtera Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, Anda tadi sudah dengar program-program akademik yang keren-keren yang sudah dijelaskan oleh Dr. Roland Cilitonga, Direktur Akademik ITHB. Selain program-program keren tersebut, ITHB juga punya program Career Resource Center atau di ITHB sering disebut dengan CRC adalah program yang wajib bagi seluruh mahasiswa ITHB yang diberikan dari semester awal sampai dengan semester akhir tujuannya untuk menyiapkan Anda memasuki dunia karir global. Nah, karir global ini artinya adalah karir yang sukses bukan hanya di Indonesia melainkan juga di mancanegara. Nah, untuk bisa masuk ke dunia karir global tentu butuh persiapan yang matang. Butuh persiapan sejak dini. Itulah mengapa program Career Resource Center disiapkan, diberikan kepada seluruh mahasiswa ITHB sejak dari awal. Untuk mempersiapkan Anda masuk ke dunia karir global tersebut, CRC ITHB memiliki dua program besar yaitu Professional Training dan Industry Relations. Melalui program Professional Training ITHB akan memberikan program-program pelatihan yang akan melatih keterampilan-ketampilan Anda dengan professional skills yang dibutuhkan di dunia kerja. Anda akan diajarkan untuk menguasai basic productivity tools yang menggunakan office, kemudian keterampilan di dalam memimpin tim, kemampuan berwirausaha, serta bagaimana merencanakan karir Anda sejak dini. Jadi Anda nanti akan diajak untuk melihat bagaimana karir roadmap program studi Anda ke depan, dan perusahaan-perusahaan apa yang menjadi incaran di situ, dan bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan CV Anda, sehingga ketika Anda lulus, Anda siap untuk melamar dan diinterview di perusahaan tersebut. Salah satu training yang sangat penting yang diberikan oleh CRC ITHB adalah program sertifikasi profesional. Nah, program sertifikasi profesional ini diselenggarakan dengan kerjasama dari organisasi-organisasi yang terdepan di bidang masing-masing, seperti SAP, Oracle, Microsoft, Cisco, Adobe, SCCA, dan CILT. Dengan program-program sertifikasi tersebut, Anda akan lulus dari ITHB membawa suatu kualifikasi yang dikenal sampai ke level global, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, sertifikasi profesional inilah yang kemudian memberikan Anda satu peluang, satu opportunity yang sangat besar untuk masuk ke dunia karir global. di dalam pelaksanaan program professional training, Anda tidak akan hanya diberikan teori-teori, namun juga akan dibimbing oleh para instruktur-instruktur yang qualified, dengan demikian memastikan bahwa keterampilan yang diinginkan betul-betul bisa Anda kuasai, bukan hanya Anda ketahui. Melalui program industrial relation, si Arsi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa ITHB untuk bertemu langsung dengan para pemimpin perusahaan, para praktisi yang sudah sukses di bidang masing-masing, sehingga Anda mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk berhasil di bidang Anda, untuk mengetahui tren paling depan, perkembangan paling depan yang ada di bidang tersebut. Secara rutin, beberapa kali dalam tiap semester, si Arsi akan mengundang alumni-alumni yang juga sudah sukses, CEO, untuk berbicara dalam acara CEO Talk, alumni sharing untuk berbagi wawasan kepada seluruh mahasiswa. Si Arsi juga memfasilitasi mahasiswa untuk menjalankan program internship atau magang melalui koneksinya dengan jaringan industri yang begitu luas, yang dikenal oleh si Arsi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori-teorinya di kelas, melainkan juga belajar untuk menerapkan ilmu dan teori-teori yang sudah dipelajari di lapangan, di dalam konteks bekerja yang sesungguhnya. Beberapa perusahaan juga telah menjalin kerjasama dengan si Arsi ITHB untuk membiayai mahasiswa sejak dari semester 5 sampai dengan lulus, sehingga ketika lulus, mahasiswa tersebut bisa langsung bekerja di perusahaan yang membiayai kuliah mereka. Selain itu, si Arsi juga memfasilitasi perusahaan untuk melakukan rekrutmen, baik itu on-campus rekrutmen maupun off-campus rekrutmen, sehingga mahasiswa yang sudah lulus bisa dengan mudah melamar ke perusahaan-perusahaan yang mereka idam-idamkan. Nah, melalui kedua program ini, yaitu Professional Training dan Industry Relations, lulusan ITHB diharapkan bisa langsung bekerja bahkan sebelum diwisuda. Faktanya, 61% dari mahasiswa yang diwisuda sudah bekerja sebelum mereka diwisuda. Luar biasa, bukan? Nah, artinya hampir 2 dari 3 orang yang diwisuda sebenarnya mereka sudah bekerja. Bahkan ketika mereka diwisuda, seringkali mereka meminta surat izin dari kampus supaya mereka diizinkan untuk kembali ke kampus mengikuti upacara wisuda. Nah, kok bisa begitu? Apa rahasianya? Formula ini kami sebut dengan Q3CP. Qualification, competence, character, calling, kemudian performance. Setiap mahasiswa yang lulus dari ITHB akan mendapatkan kualifikasi berupa ijazah S1, transcript, sertifikasi profesional yang akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk dunia karir global. Di dalam karirnya, lulusan ITHB cepat menanjak karena mereka memiliki kompetensi yang up to date, kompetensi yang relevan dengan bidang mereka, dengan perkembangan ilmu mereka, kemudian mereka juga memiliki karakter yang unggul, serta komitmen terhadap panggilan hidup yang jelas. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan performance atau kinerja yang memiliki impact atau memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan mereka masing-masing. Buktinya tentu dapat Anda saksikan di luar sana. Di mana? Di dunia industri. Kita sudah menyaksikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terbaik merekrut lulusan ITHB. Dan Anda tentu tahu perusahaan terbaik hanya merekrut lulusan yang terbaik. Nah, ini adalah sebuah bukti nyata di lapangan bahwa ITHB berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang terbaik yang mampu menembus persaingan dan direkrut oleh perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional terbaik di Indonesia bahkan di mancanegara. Salah satu contohnya adalah Accenture. Accenture adalah teknologi and management consulting firm terbesar di dunia. Dan sudah ada 83 orang lulusan ITHB yang direkrut oleh Accenture. Wajah-wajah yang Anda saksikan di layar saat ini adalah sebagian dari mereka yang sudah direkrut oleh Accenture dan ditempatkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Accenture telah melakukan on-campus recruitment mulai tahun 2010 dan sejak itu mereka telah berkali-kali kembali ke ITHB untuk melakukan on-campus recruitment. Bayangkan kalau suatu saat Anda menjadi salah satu yang direkrut oleh Accenture. Nah, bukan hanya Accenture, Ernst & Young atau lebih dikenal dengan sebutan EY adalah salah satu dari big four accounting firm di dunia dan beberapa lulusan ITHB juga sudah direkrut oleh EY. Sebagai salah satu perusahaan big four tentu proses seleksi di EY bukan proses seleksi yang mudah. Namun lulusan-lulusan ITHB berhasil mengalahkan pesaing mereka dan masuk ke Ernst & Young. Nah, ini membuktikan bahwa memang betul lulusan kampus harapan bangsa bisa bersaing di dunia karir global. ISFnet adalah sebuah perusahaan IT konsultan yang menangani banyak klien di Jepang. Sudah enam lulusan kampus harapan bangsa yang direkrut oleh ISFnet dan saat ini ditempatkan di Tokyo, Jepang. Di dalam proses rekrutmennya mereka harus menjalani pelatihan bahasa Jepang yang dengan durasi yang tidak pendek bahkan sampai dengan satu tahun sampai menguasai level penguasaan N2. Dan ini bukan level penguasaan yang mudah di dalam bahasa Jepang level penguasaan bahasanya ada lima level N5 sampai N1 N1 adalah yang paling tinggi dan mereka harus menguasai sampai dengan level N2. Namun keenam lulusan ini berhasil menguasai dan bahkan berhasil mengalahkan pesaing-pesaing mereka dan direkrut oleh ISFnet Jepang dan saat ini mereka langsung diterjunkan menghadapi klien-klien mereka di Jepang dan berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Nah rasanya kurang puas kalau hanya dengar saya yang berbicara dan bercerita mengenai ITHB. Bagaimana kalau kita mendengarkan testimoni dari beberapa alumni ITHB demikian juga orang tua mereka dan employer yang sudah merasakan hasil kerja mereka. Perkenalkan nama saya adalah Julian saya adalah alumni teknik informatika ITHB tahun 2012 sampai 2015. saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan di Singapur namanya adalah Genesis di sana saya menjabat posisi sebagai senior konsultan. Perusahaan saya sistemnya work from home jadi setiap pegawai bekerja dari rumah masing-masing dan setiap hari kami selalu melakukan meeting menggunakan Zoom. kami juga menggunakan Slack sebagai platform komunikasi utama kami. Kami masih bekerja secara normal karena memang dari awal kami sudah bekerja secara online. Kuliah di ITHB tidak hanya mengajarkan saya hal teknis namun juga memberikan saya kesempatan untuk belajar bekerja keras sehingga saya dapat bekerja di luar negeri. setelah lulus dari ITHB saya berkeputusan untuk pindah ke Belanda dan memulai karir di sini. Tidak mudah memang untuk memulai karir di Belanda namun ITHB memberi bekal khusus yang tidak didapatkan di tempat lain. Misalnya leadership dan entrepreneurship yang diajarkan oleh CRC. Kemampuan itulah yang saya terapkan di Belanda dan membawa sukses sampai saat ini. Saya sekarang berada di Amsterdam saya ingin sekali berbagi dengan adik-adik semuanya mengenai karir global saya. Saya di Belanda mengelola usaha saya sendiri di bidang informasi dan komunikasi teknologi. klien saya antara lain ANG Bank, Philips, pemerintahan Belanda, dan masih banyak lainnya. Saya percaya setiap kita dilahirkan untuk berhasil. Tinggal bagaimana setiap kita berani mengambil langkah dan jangan putus asa. ketika Fikri masuk ITHB Fikri lebih bersemangat bahkan sebelum lulus Fikri sudah membangun bisnis yang berskala internasional bisnisnya ini bisa membawakan Fikri berkeliling Eropa ITHB excellent perubahan karakter yang menarik yang saya lihat dari Ricardo ini terlihat semakin mandiri. Beberapa bulan sebelum lulus Ricardo sudah diterima bekerja di salah satu perusahaan IT internasional. Saya melihat bahwa ini adalah satu bukti bahwa lulusan ITHB punya peluang untuk bekerja di jalur secara cepat bahkan di tingkat global. ITHB terbukti sangat inovatif. Benar apa yang dikatakan bahwa lulusan ITHB mudah dan cepat mendapatkan pekerjaan. Hal ini terbukti pada anak kami yang sebelum diwisuda sudah direkrut oleh perusahaan PT Sayap Mas Utama atau WINGS. ITHB Impactful ITHB itu menyiapkan para aluminya untuk punya kompetensi yang mumpuni. Punya attitude yang baik karena mereka juga membina karakter dan mereka juga sangat mempersiapkan anak-anaknya itu untuk masuk ke dunia global. Sekarang ini kan bahkan banyak sekali perusahaan yang sudah engaged sama ITHB. Seperti contohnya ada Google, terus juga ada Accenture, semuanya yang bergerak di bidang teknologi. Seperti kami juga di CTI, kami sudah banyak merekrut beberapa wisudawan dari ITHB. Lulusan daripada ITHB yang sudah masuk di tempat kita dan kami sudah melihat bahwa kualitas daripada mahasiswa-mahasiswa di ITHB itu sangat berbeda daripada lulusan-lulusan yang lain. Kami Post Logistik, salah satu mitra ITHB, memperoleh kesan bahwa mahasiswa ITHB tidak hanya pintar dalam akademik, namun yang utama adalah kemampuan dalam merespon perubahan. Saya percaya lulusan dari ITHB bisa bekerja di perusahaan manapun. Jadi, apakah bisa bersaing atau tidak, apakah mampu atau tidak, jawabannya, apakah sudah memenuhi sertifikasi yang sudah tersedia itu bisa diselesaikan atau tidak. Mahasiswa-mahasiswa ITHB mempunyai karakter yang cukup kuat. Hal ini didukung oleh kemampuan di dalam timbuk. ITHB yang saya sudah kenal bertahun-tahun adalah jalan yang tepat untuk kalian mencicipi pendidikan awal di dunia IT sebagai springboard karir kalian ke depan. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Bagi saya testimoni yang sangat berkesan dari para alumni, orang tua, dan employers mengenai proses pendidikan yang dijalani di ITHB yang akhirnya menghasilkan para lulusan yang mampu berkarir global di jalur cepat. Nah, Anda sudah tidak sabar bergabung dengan ITHB? Tunggu sebentar lagi. ITHB punya satu penawaran program yang sangat menarik untuk Anda. Akan dijelaskan sebentar lagi di sesi Zoom, jadi jangan lupa untuk ikut gabung ya. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemandu acara. Ya, terima kasih Pak Anggoro untuk penjelasannya. Ternyata kita bisa melihat bahwa lulusan ITHB berprestasi di dunia kerja. Dan salah satu alumni ITHB yang terbaik beliau yang ada di depan saya boleh cerita sedikit apa pengalaman Bu Sindi di marketplace di dunia kerja. Oke. Jadi sebetulnya Pak kalau di dunia IT kerja work from home itu bukan sesuatu yang aneh Pak. Kerja dari rumah ya? Iya, betul. Kalaupun tidak ada pandemik yang namanya IT itu biasa Pak kerja work from home. Waktu saya jadi konsultan waktu itu kami punya proyek di Argentina dan Brazil sehingga nggak mungkin setiap saat kita harus terbang setiap kali meeting harus terbang ke Argentina gitu ya. Mahal sekali ya Pak. Pasti biaya besar. Betul. Sehingga waktu itu posisi saya saya ada di Singapura sehingga kita seringkali melakukan kerjaan dari rumah atau remote control gitu ya remote work sehingga terbiasa kita memang harus work from home. Nah sebetulnya Pak jadi ITHB nanti akan punya solusinya Pak untuk mengajar kita gimana sih caranya supaya bisa melakukan work from home secara profesional. Artinya tetap berprestasi kalaupun kerja dari rumah. Nah Sobat Kawanua Bu Sindi berarti Torang Pai Acara belum selesai ini ya? Belum dong Pak jadi semakin penasaran kan apa sih jadi yang akan ditawarkan oleh ITHB untuk teman-teman yang ada di Manado katanya ada ITHB Hybrid Pak ITHB Hybrid nah apa itu? Nanti kita akan dengarkan penjelasannya lewat Zoom ya jangan lupa untuk ajak teman dan saudara untuk join di Zoom ya karena di dalam Zoom kalian bisa bertanya berdiskusi dengan luasa tentang ITHB Hybrid nah yang gak kalah menarik ada door price Pak di dalam Zoom door price betul hanya untuk yang join di Zoom oke ya kalau begitu sampai Bakudapa selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih